Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Youtube saya, hari ini saya akan membahas kontrak perkulihan untuk mata kuliah penelitian sistem informasi. Dimana mata kuliah penelitian sistem informasi itu sendiri nanti akan diberikan ke mahasiswa di jurusan komputer yaitu di jurusan sistem informasi. Ada beberapa tujuan kenapa mahasiswa dapat mata kuliah penelitian sistem informasi khususnya di kampus sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer nusah mandiri. Yang pertama tujuan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami teori dan komponen di berbagai jenis penelitian di bidang sistem informasi. Ada beberapa jenis penelitian yang nantinya bisa dilakukan oleh mahasiswa khususnya yang ada di jurusan sistem informasi. Supaya nanti lebih terarah. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, menyusun kerangka pemikiran dari penelitian sistem informasi. Selanjutnya setelah memahami beberapa jenis penelitian di bidang sistem informasi, selanjutnya mahasiswa nanti diminta untuk merancang. Selanjutnya menyusun kerangka pemikiran dari penelitian yang ada di bidang sistem informasi itu sendiri. Setelah memahami tentang jenis penelitian, merancang, dan menyusun kerangka pemikiran, baru selanjutnya nanti yang berikutnya mahasiswa mampu mengimplementasikan dan melaporahkan hasil penelitian yang dilakukan. Dari beberapa jenis penelitian yang ada. Ini sebenarnya tujuan dari mata kuliah penelitian sistem informasi. Untuk pokok bahasan yang nantinya akan kita diskusikan, di pertemuan pertama nanti kita akan diskusi tentang program kreativitas mahasiswa yang memang sudah diluncurkan hampir tiap tahun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada beberapa jenis PKM atau program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa. Kurang lebih untuk yang pendanaan tahun 2021, untuk yang program kreativitas mahasiswa berdasarkan buku panduan yang terbaru yaitu tahun 2021, kurang lebih ada delapan jenis dari program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa yang ada di berbagai kampus di Indonesia. Selanjutnya yang pertemuan kedua, nanti kita akan diskusi tentang laporan kemajuan dan laporan akhir dari PKM. Untuk laporan kemajuan dan laporan akhir dari PKM seperti apa? Apalagi nanti kalau seumpamanya proposal dari kalian sudah di-ACC oleh Kementerian. Sudah di-ACC oleh Kementerian, apa yang harus kalian lakukan? Biasanya kalian diminta untuk membuat laporan kemajuan dan laporan akhir dari program kreativitas mahasiswa yang sudah kalian ikuti. Berikutnya yang ketiga, pembahasan skripsi dan skripsi dari PKM itu sendiri. Nanti dari beberapa outline yang ada di penelitian, terutama di skripsi yang ada di Stimit Bersama Diri, salah satunya nanti muaranya dari program kreativitas mahasiswa itu sendiri. Nanti yang bisa kalian bahas atau yang bisa kalian pilih. Berikutnya pertemuan keempat, nanti kita diskusi tentang outline skripsi. Salah satunya ada outline startup. Berikutnya pertemuan kelima, kita fokus tentang outline skripsi penelitian ilmiah dan outline skripsi perancangan program saya. Nanti perbedaannya di mana? Dari dua jenis outline skripsi yang ada di Stimit Bersama Diri itu sendiri. Selanjutnya pertemuan ke enam, nanti kita fokus ke outline skripsi perancangan program bisnis, baik itu sifatnya desktop ataupun yang sifatnya berbasis web. Selanjutnya pertemuan ke tujuh, nanti ada review materi atau kuis. Selanjutnya pertemuan ke delapan, ada ujian tengah semester atau UTS. Berikutnya untuk pertemuan sembilan, nanti sampai pertemuan ke lima belas, nanti ada presentasi. Presentasi di sini nanti berisi tentang laporan kalian, terutama nanti kalian akan diminta untuk membuat proposal khususnya dari program kreativitas mahasiswa. Dari delapan bidang yang ada, nanti silahkan kalian fokus ke salah satu bidang yang nantinya akan kalian usulkan. Contoh di bidang PKM Teknologi, atau contohnya di PKM KC, atau Karsa Cipta, apapun yang lain-lainnya. Dan ini pun nanti presentasi satu sampai presentasi ke tujuh di sini, nanti sebagai syarat untuk ujian semester akhir. Dalam artian untuk nilai ujian semester akhir, nanti akan diambil dari nilai presentasi kalian, atau laporan dari presentasi kalian. Untuk tugas presentasi di sini, yang pertama silahkan kalian buat kelompok di pertemuan pertama, nanti akan saya lihat dari jumlah mahasiswanya. Selanjutnya, usahakan tidak terlalu banyak. Karena kalau syarat dari program kreativitas mahasiswa itu sendiri, syarat anggotanya minimal tiga, dan maksimum lima biasanya. Dan dari lima anggota tersebut, atau dari tiga sampai lima anggota tersebut, tidak boleh di satu angkatan yang sama. Jadi kelompoknya minimal ada satu mahasiswa yang dari angkatan di atas kalian, atau di bawah kalian. Selanjutnya jumlah orang dalam satu kelompok disesuaikan dengan jenis penelitian yang nantinya akan kalian gunakan. Jenis PKM yang nantinya akan dipilih. Nanti akan kita diskusikan, terutama untuk jenis-jenis dari PKM, berikut syarat-syaratnya apa, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya tugas ini diminta, kalian diminta untuk membuat proposal. Proposal khususnya di bidang PKM dan poster, di program kreativitas mahasiswa itu sendiri. Ketentuan untuk membuat poster PKM nanti akan dijelaskan di berikutnya. Ketentuan pembuatan proposal PKM untuk poster nanti akan dijelaskan di poin kelima. Selanjutnya ketentuan membuat proposal PKM, yang pertama mengacu pada buku perdoman program kreativitas mahasiswa, yang memang sudah diterbitkan dari Kementerian Pendidikan dan Pembudayaan, khususnya yang ada di Direktorat Belmawa, yang dapat di-download pada simbelmawa.kemdikbud.go.id. Dan susunan outline proposal harus sesuai dengan buku perdoman tersebut. Nanti silakan kalian boleh buka website-nya. Kurang lebih seperti ini nih, untuk yang websitenya simbelmawa.kemdikbud.go.id. Ini kurang lebih untuk sumber referensi atau yang nantinya proposal PKM nanti akan di-upload ke sini. Berikut informasi tentang siapa saja yang nantinya, kelompok mana saja yang nantinya akan dapat dana yang memang sudah di-ACC dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua, ada kiat-kiat mencari judul tema. Untuk kiat-kiat mencari judul tema, yang pertama pilihlah masalah atau topik yang sedang memang lagi ngetrend saat ini. Aktual serta mendesak untuk dipecahkan. Dan dalam hal ini bisa disebut dengan urgensi masalahnya memang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Selanjutnya yang kedua, kaitkan dengan bidang PKM yang ada dan berikan penyelesaiannya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan. Tahap kedua, setelah kalian cari tema ataupun topik yang memang lagi ngetrend saat ini, baru nanti kalian kaitkan dengan bidang PKM yang ada. Selanjutnya berikan penyelesaiannya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang kalian miliki. Yang berikutnya, yang ketiga, jabarkan manfaat dari program kreativitas mahasiswa yang nantinya akan kalian usulkan. Manfaatnya untuk masyarakat atau nanti manfaatnya untuk institusi yang ada di sitar kalian itu apa. Berikutnya, pastikan judul menggugah rasa ingin tahu seseorang secara umum. Jadi judulnya pun nanti harus menarik yang setidaknya orang lain penasaran untuk membaca lebih dalam, untuk tahu lebih dalam dari judul program kreativitas mahasiswa yang akan nanti kalian bahas. Selanjutnya poin kelima, poin kelima nanti membuat poster PKM. Membuat poster PKM nanti ada ketentuannya. Selanjutnya tugas kelompok dipresentasikan mulai dari pertemuan ke-9 sampai nanti pertemuan ke-15 untuk nilai luas. Setelah semua kelompok mempresentasikan tugas, setelah dinilai dan direvisi, hasil proposal penelitian dikumpulkan ke dosen pengajar. Kemudian dosen pengajar nanti akan mengumpulkan file tersebut menjadi satu folder dengan nama kelasnya. Contoh kelas 11, 6AA contohnya 05 atau kelas 11, 6AB 05. Folder tersebut nanti akan saya kirim ke Prodi Sistem Informasi mekanisme dan pengumpulan akan diinfokan di WhatsApp grup dosen penelitian sistem informasi. Jadi nanti dari proposal yang sudah kalian buat, yang sudah dinilai dan direvisi proposal tersebut, nanti saya akan kirim ke Prodi Sistem Informasinya. Untuk poin kelima, ketentuan poster PKM. Ketentuan membuat poster PKM di dalam draft harus ada hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, ini masih bentuknya sob copy ya. Sebentuknya sob copy, nanti ukurannya 40x60 cm. Berikutnya ada judul program kreativitas mahasiswa kalian. Selanjutnya untuk skema PKM-nya nanti tinggal kalian sesuaikan. Apakah PKM Riset, atau PKMK, atau PKMKC, atau PKMPI, atau PKMPM, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya latar belakang singkat yang perlu kalian jabarkan. Tujuan dan manfaatnya pun perlu kalian jabarkan nanti di poster kalian. Selanjutnya luaran yang dicapai itu apa, yang sudah dicapai. Selanjutnya keunikan, atau kekuatan penelitian Anda. Jika ada, ini akan sangat berguna. Terutama untuk melihat orisinalitas dari penelitian yang akan kalian lakukan. Selanjutnya yang terakhir nanti ada kesimpulan. Ini kurang lebih untuk ketentuan pembuatan poster penelitian yang memang disarakan sebagai salah satu syarat dari penilaian dari mata kuliah penelitian sistem informasi. Terutama untuk tugas sebagai pengganti ujian semester akhir. Selanjutnya kalau selanjutnya ada gambar ilustrasi. Alat, atau contohnya masyarakat, atau web, atau prototipe keadaan lingkungan kalian. Ini yang nantinya bisa kalian jabarkan di poster PKM kalian. Berikutnya kata-kata inspirasi sesuai dengan penelitian yang Anda lakukan. Berikutnya grafik kalau memang ada pun perlu kalian tampilkan contohnya di poster PKM kalian. Contoh poster PKM contohnya seperti ini. Ini contohnya yang sudah masuk ke PIMNAS. Contohnya PKM-nya virtual wayang card game contohnya. Berikutnya judul atau temanya apa. Berikut di atasnya program kreativitas mahasiswa. Temanya apa. Atau contohnya jenisnya apa. Jenis PKM-nya apa. Kalau di sini kan lebih ke pengabdian masyarakat contohnya. Selanjutnya judul atau judul dari jadi PKM kalian. Berikutnya latar belakang, konsep, media pembelajaran, ketercapaian, masyarakat, sasaran, dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu kalian gambarkan. Berikut gambar-gambar yang memang nanti akan menunjang dari poster kalian. Contoh lain lemari dingin hemat energi dan ramah lingkungan. Ini contohnya untuk PKM di bidang apa contohnya. Ini yang perlu kalian lakukan contohnya. Berikutnya contohnya ada PKMP. Contohnya program kreativitas mahasiswa. Mahasiswa kreatif. Perguruan tinggi negeri Surabaya contohnya. Atau contohnya kalau kalian sekolah tinggi menajemen informatika dan komputer. Mesela mandiri contohnya. Latar belakangnya apa. Tujuannya apa. Metodologinya apa. Teorinya apa. Kesimpul hasilnya apa. Berikutnya kesimpulannya apa. Ini contoh dari poster yang nantinya diminta untuk kalian kumpulkan di pertemuan ke-7. Jadi setidaknya di pertemuan ke-7 kalian sudah kirim untuk poster dan proposalnya. Acuannya untuk materi proposal yang nantinya harus kalian buat. Acuannya dari buku pedoman program kreativitas mahasiswa di tahun 2021. Nanti kalian bisa download atau nanti akan saya share ke kalian untuk pedoman PKM yang terbaru. Ini kurang lebih untuk buku pedoman program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2021. Yang sedikit memang ada revisi kalau dibandingkan dengan tahun 2020-nya. Ada 289 halaman. Ini mencakup 8 bidang. 8 jenis penelitian yang memang dibahas. Yang bisa kalian usulkan untuk program kreativitas mahasiswa tersebut. Ini kurang lebih untuk bidangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama PKNR ini lebih ke riset ya. Pengamatan dalam berbagai IPTEC untuk mengungkap informasi baru. Pendidikan atau seratanya seperti kalian S1. Anggotanya berapa? 3 sampai 5 orang. Selanjutnya pendanaannya nanti kurang lebih dari 5 sampai 10 juta. Ini yang nantinya bisa kalian ajukan. Dan yang perlu dilihat ada luarannya. Luarannya nanti harus ada yang namanya laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk atau program. Produk-program yang nantinya akan kalian lakukan. Jadi untuk PKNR di sini harus ada yang namanya hasil publikasinya nanti dalam bentuk artikel ilmiah. Selanjutnya ada PKNK. Lebih ke produk IPTEC sebagai komunitas untuk mahasiswa. PKNK berarti lebih ke kewirausahaan. Kalau ini memang tidak terkait di bidang ilmu, nanti jumlahnya sama, anggota dan pendanaannya. Untuk luarannya lebih simpel sih sebenarnya. Laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha yang kalian tekuni atau yang kalian pilih. Jenis usahanya apa? Selanjutnya ada PKMPM di sini lebih ke pengabdian masyarakat. Solusi IPTEC, teknologi, manajemen, bagi mitra non-profit contohnya. Untuk yang PKMPM berarti nanti untuk mitra yang non-profit di sini. Yang harus dilakukan untuk luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan atau produk atau program yang dihasilkan dari program kreatifitas mahasiswa, khususnya di bidang PKMPM. Berikutnya ada PKMPI. Ini lebih ke penelitian nanti. Solusi IPTEC, teknologi, manajemen, bagi mitra profit. Kalau yang PM tadi non-profit, kalau ini memang profit. Contohnya seperti perusahaan. Sesuai bidang ilmu, untuk lintas bidang boleh dianjurkan. Jadi untuk PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, dan selanjutnya ada PKMGFK. PKMGFK di sini hampir sama untuk serata pendidikannya, anggota dan pendanaannya kurang lebih dari anggotanya 3-5 orang, pendanaannya dari 5-10 juta. Untuk PKMPI di sini yang harus ada laporan kemajuan, laporan akhir, atau produk atau gambar, produk atau program. Selanjutnya PKMKC. Di sini lebih ke karsa cipta. Karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Di sini untuk keluarannya yang harus ada adalah laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk fungsional. Selanjutnya ada PKMKMGFK, isu SDGS, dan isu nasional, isu SDGS, dan isu nasional. Contohnya untuk yang ini. Diperkenalkan di berbagai bidang ilmu, atau contohnya lintas bidang ilmu boleh dianjurkan. Kalau ini lebih ke laporan kemajuan, laporan akhir, video yang diunggah ke YouTube. Ini untuk yang GFK. Jadi ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang nantinya harus diunggah ke YouTube. Berikutnya ada PKMGT, karya tulis memuat ide berupa konsep, perubahan di masa depan. Kalau ini dananya cuma insentifnya 3 juta. Begitu pula untuk PKMHI di sini, insentifnya 3 juta. Selanjutnya ada sedikit perbedaan. Kalau yang diberikan tanda bintang 1, ini nanti muaranya ke PIMNAS. Jadi maksud dari PIMNAS di sini, nanti akan diseleksi proposal yang masuk ke kementerian, nanti akan diseleksi pertama, diseleksi berdasarkan koopertisnya. Kalau seperti di DKI Jakarta, masuknya koopertis 3. Kalau contohnya Jawa Barat, biasanya masuknya ke koopertis 4 biasanya. Oke, selanjutnya untuk contoh judul-judul program PKM yang memang di ACC, contohnya yang tingkat regional. Sebenarnya di kampus Timik Nusa Mandiri, ada beberapa proposal yang memang sudah tiap tahun itu memang mengirimkan proposal ke kementerian. Dan ada beberapa yang memang sudah di ACC. Kurang lebih tiap tahunnya ada minimal satu proposal yang di ACC. Contoh, ini yang tahun 2017, dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di sini, ada judul PKM yang lolos di tingkat regional tahun 2017. Bahkan judulnya pun simple banget. Ini ngambilnya PKM KC, Rancang Animasi Pembelajaran Interaktif Alfabet pada Pendidikan Anak Usia Dini. Kebetulan ini untuk, apa namanya, untuk nama mahasiswanya, ketuanya Adisti Agustin. Ini kurang lebih yang ngebimbing waktu itu memang dengan saya sendiri. Selanjutnya, ini hanya lolos ke tingkat regional, tidak masuk ke PINAS. Kalau tidak salah, waktu itu dana yang dikucurkan dari pemerintah sebesar 6.500.000. Selanjutnya, di tahun 2017 pun, ada satu proposal yang di ACC dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri. Dia arahnya ke PKM KC juga. Bikin aplikasi untuk K-pop Concert Scheduling. berbasis Android. Ini kurang lebih untuk yang tahun 2018. Selanjutnya, tahun 2019 ada satu juga yang di ACC, cuman untuk judulnya saya agak lupa nih. Berikutnya yang terakhir, kemarin tahun 2020 ada satu proposal dari Stimik Nusa Mandiri yang di ACC. Untuk skema penelitiannya, ngambil di PKMK, berarti lebih kewirausahaan. Jabun Minyak Jelanta. Ini untuk judul PKM-nya. Dengan nama mahasiswa, Sumarna. Di sini yang di ACC hanya 4.500.000. Untuk contoh judul PKMK, PKM yang ada yang lolos pendanaan, contohnya seperti yang ada di depan ini, bahkan ada yang sudah masuk ke PIMNAS juga. Contohnya seperti tote bag dalam dompet dengan motif Nusantara. Solusi pengurangan kantong plastik. Selanjutnya, inovasi paket hadiah wisuda berbudaya sebagai upaya mencintai budaya. Selanjutnya ada inovasi teknik. Sibori dan batik tulis padat-mudat baju dan tas sebagai trend fashion tahun 2020. Ada lagi contohnya komik dan ilustrasi sebagai media pengendalian budaya Nusantara, melal transparan. Nanti akan saya bahas di materi pertemuan ke-1 untuk skema penelitian, terutama di bidang PKM. Ada beberapa jenis penelitian yang ada di bidang PKM. Yang berikut contoh-contohnya. Selanjutnya ada akvo, jasujan, tas stilis sebagai sarana penyampaian pesan moral. Ada pasal sablon edukatif, artistik, dan perbudaya. Selanjutnya sandal unik dengan pemanfaatan limbah kain perca, sebuah upaya mengurangi sampah tekstil. Ini contoh judul dari program kreativitas mahasiswa yang mengambil jenis di bidang PKMK atau kewirausahaan. Selanjutnya ada judul PKMPM dan memang mitranya yang dituju yang non-profit biasanya kalau untuk yang PKMPM. Contoh sistem keamanan demam berdarah untuk meningkatkan partisipasi PSN oleh masyarakat. Selanjutnya pemanfaatan daun pepaya serta biji mahomi sebagai pesticida kebun organik di desa Damarwulan, Kabupaten Kediri. Ini lebih ke pengabdian ke masyarakat. Selanjutnya pelatihan publik speaking untuk berdakwa, santri dan santriwati pondok. Berikutnya pesantren Anur, desa Purworojo. Di sini untuk pelatihan publik speaking di pondok pesantren Anur. Ini satu judul sebenarnya untuk yang nomor tiga. Selanjutnya nomor empat, Taman Edukasi Batik Pilihan sebagai upaya peningkatan daya tarik wisata berbasis edukasi di Sentra Industri Batik Sukowati. Berikutnya yang kelima ada O-Coco. Pemprosesan sabut kelapa menjadi coco fiber sebagai bahan utama. Berikutnya ada pembuatan coco bed set untuk kemandirian dan peningkatan perekonomian warga dusun gunung kukusan, kulon progo. Ini beberapa contoh dari program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa kalian gelutin. Berikutnya ada judul PKMPI. Di sini untuk mitra profit. Contohnya pemanfaatan media sosial sebagai media promosi serta perubahan. Contohnya yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Berikutnya packaging guna meningkatkan pemasaran pada UKM, TMP, Lam, Toro, Ibu, Tiri. Contohnya berikutnya ada super economy water purifying sistem sebagai media kebutuhan air bersih bagi pedagang kaki rumah. Berikutnya ada judul yang lainnya ada SPIDER. Maksudnya apa? Sensorping Rendementer. Solusi praktis mengukur nilai rendemen tebu guna meningkatkan integritas penani tebu terhadap pabrik gula di Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur. Berikutnya ada judul PKM berikutnya. Yang lainnya ada Hidmod Cut Hybrid Mode Tobacco Cutter untuk optimalisasi petani tembakau di desa Candimulyo, Kertek, Wonosobo sebagai langkah untuk menghadapi ASEAN Economic Community. Contoh lain dari PKM contohnya ada IT Green, ilmu tanaman bidaya berbasis website, contohnya Atoberto, Becak Motor Turis Online, contohnya ada SMOK, smart mobil parking, contohnya ada Starlight, smart traffic light, lampu lalu lintas pengurai kemacetan berbasis Android, contohnya. Berikutnya ada jasa benkel online, i-benkel Palembang, contohnya. Berikutnya ada sistem cerdas berbasis logika fasi untuk mendeteksi penyakit diabetes. Ini contoh dari judul PKM yang lainnya. Ada sistem cerdas berbagai konsep fasi logik untuk evaluasi kinerja karyawan. Ini beberapa contoh dari program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa kalian jadikan sebagai rujukan. Cuma ada beberapa, kadang-kadang ada beberapa kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Kesalahan yang pertama kadang-kadang salah judul biasanya, atau salah outline. Kasarnya kalau di sini salah kamar. Contoh harusnya proposal kalian masuknya ke PKM, harusnya masuk ke PKM KC, tapi kalian masukkan contohnya ke PKM PI. Ini contohnya yang kadang-kadang terjadi. Berikutnya isinya hanya menuliskan keinginan dari pengusul saja. Jadi tidak ada masalah yang ada di sekitar kalian contohnya. Jadi berdasarkan opini dari pengusul saja. Selanjutnya metodologi tidak jelas atau tidak sesuai. Biasanya kan ada metodologinya. Jadi ada outline-nya, apa yang nantinya harus kalian bahas contohnya. Ini yang nantinya akan dibahas di pertemuan pertama. Selanjutnya tidak ada unsur kreativitasnya. Ini yang kadang-kadang kesalahan yang memang ada di proposal PKM dari mahasiswa itu sendiri. Jumlah halaman melebihi dari ketentuan. Memang sudah ada ketentuan di buku panduannya. Ada buku pedomannya kurang lebih seperti ini. Buku pedoman ini sudah diatur sedemikian rupa dari lima bidang PKM yang nantinya akan kalian glutin. Ini contohnya dari delapan bidang PKM. Ini nanti tinggal kalian sesuaikan. Ini contohnya karakteristik umum dari PKM-nya. Untuk PKM jenis PKMR nanti penjelasan umumnya seperti apa. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian menentukan dari jenis PKM yang nantinya akan kalian bahas. Selanjutnya untuk tahap berikutnya nanti lebih fokus ke masing-masing bidang. Lebih fokus ke masing-masing bidang. Contohnya ini untuk yang pertama contohnya. Nah ini contohnya. Untuk masing-masing bidang contohnya yang nantinya akan dibahas lebih dalam lagi. Contohnya yang ini nanti. Ini masih PINAS berikutnya. Nanti masuk ke masing-masing bidang yang nantinya akan dibahas. Oke kita lihat di sini sudah mulai. Ini ada lampiran yang harus diisi. Sesuai dengan bidangnya. Nah ini nih. Sudah masuk ke masing-masing bidang. Mulai dari PKM riset. Contohnya PKM riset bisa Eksakta atau contohnya Sosial Humaniora untuk yang PKMR itu sendiri. Jadi bisa PKMR atau contohnya PKM Eksakta Humaniora. Ini contohnya. Untuk outlinenya atau yang nantinya akan dibahas apa aja. Jadi sudah lengkap sih sebenarnya di sini. Di buku kanduannya sudah lengkap. Nanti tolong dipahamin. Seperti apa penyusunannya. Ini contohnya ada daftar isi, pendahuluan, daftar pustaka, metode penelitian, dan yang lain-lainnya. Ini kesalahan-kesalahan yang biasanya kadang-kadang terjadi. Mulai dari contohnya salah kamar, salah pilih judul outline, hanya menuliskan keinginan dari pengusul, metodologinya tidak jelas, tidak ada unsur kreatifitasnya, jumlah halaman yang melebih kedantuan, catat administrasi, atau pustaka tidak disesuaikan. Karena memang ada sumber referensi, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih untuk kesalahan penjelasan dari kontrak perkulian di mata kuliah penelitian sistem informasi. Demikian penjelasan dari kontrak perkulian ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semuanya.